Salah seorang bakal calon bupati kebupaten Tanah Tidung atau KTT, M. Yahya H.T. memprotes KPU KTT yang menyatakan dirinya tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon bupati karena alasan kesehatan. Padahal surat keterangan yang dikeluarkan tim dokter dari RSUD Kota Tarakan menyatakan dirinya sehat jesmani dan rohani dan layak untuk maju sebagai bakal calon. Berdasarkan hasil sidang pleno tanggal 3 Agustus 2015, KPU menganggap M. Yahya H.T. tidak memenuhi syarat menjadi calon bupati karena hasil pemeriksaan urinnya mengandung zat metafetamin. Padahal sebelumnya hasil surat keterangan yang dikeluarkan tim dokter dari RSUD Kota Tarakan menyatakan M. Yahya sehat jesmani. Setelah KPU melakukan pertemuan dengan pihak Rumah Sakit Tarakan, KPU menyatakan akan membawa hasil berita acara ke sidang pleno KPU Tanah Tidung. Hasil pertemuan ini membuat tim sukses pasangan M. Yahya H.T. Hendrik puas, namun mereka tetap mengancam KPU KTT. Bila pada pengumuman hasil akhir 24 Agustus mendatang, masih tetap menyatakan pasangan M. Yahya H.T. Hendrik tidak memenuhi syarat. Bagaimana membuat tim sukses pasangan M. Yahya H.T. Hendrik puas, namun mereka tetap mengancam. Bola, 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 bola. ...ingin menjadi buka, tapi tidak melihat masyarakat yang susah. Bagaimana keputusan KPU yang menyatakan saya, narkoba telah dimentahkan oleh Tidung. Terima kasih. Terima kasih. Dan itu kami pandang sebagai hal yang normal saja, kami berkoordinasi, konsultasi, khususnya kalau ada hal yang peraturan yang akan kami buat, atau komisi dua berpandangan ada yang keliru, tidak ada masalah. Tapi saya yakin betul, kalau nanti ini akan dianjurkan teruskan dengan memilih satu pasangan calon saja, kami akan menolak itu. Karena kami berpandangan itu adalah nilai yang sangat prinsipi. Itu karena KPU tidak memiliki kewenangan untuk kemudian menolak ataupun menerima mengandai? Kami lembaga mandiri. Jadi lembaga yang memang diatur oleh konstitusi, di dalam mengambil keputusan, itu harus berdasarkan peraturan yang kami pahami, yang kami yakin itu benar. Oke. KPU terbuka untuk kemudian berdiskusi dengan DPR, tapi ketika usulan mengenai satu pasangan bisa melakukan pilkada, KPU akan bersikap menolak? Sudah pasti itu kami melakukan. Ini lah yang kita sayangkan dari teman-teman KPU, selalu mengedepankan KPU ini mandiri. Kita, saya tidak mau melawan lupa, beberapa saat, beberapa waktu kemarin ya, sudah banyak tuh putusan MK yang sudah kita remain sebelumnya. Pertahanan tidak perlu diaturlah secara detail. Akhirnya apa? MK yang memutuskan. Ternyata apa? Tata MK, yaudah lah, pertahanan ini punya hak yang sama. Padahal waktu rapat KPU ini ngototnya luar biasa. Saya bingung, waktu saya tanyakan, KPU kok begitu alergi sama pertahanan ya? Apa sih daya rusaknya sama demokrasi? Sudah ada survei belum? Nah ini akan kita ingatkan sekali lagi nih Pak Hadar. Nanti saya akan kasih kesempatan. Ini ada ingatkan sekali lagi. Bahwa ada hal yang keliru yang harus dilakukan, dan harus diperbaiki seketika. Kenapa? Ada orang yang sudah siap memenuhi persyaratan, tapi terhambat hak konstitusiannya untuk dipilih. Yang kedua, kalaupun ditunda sampai Februari 2017, apakah nanti ada itu calon lain? Kalau nggak ada, gimana? Yang ketiga, politik itu momentum yang seperti saya katakan tadi. Belum tentu orang ini dipilih pada besok nanti, tapi sekarang sangat-sangat disukai dan akan terpilih nantinya. Berikutnya, bagaimana tata kelola pemerintahan? Bapak, kita penyelenggaraan pemilih ini bukan variable bebas Pak. Variable utamanya adalah bagaimana terpilihnya kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi nantinya. Kalau di sini sudah terganggu, makanya kita juga harus jiwa besar semua. Jangan bermain dengan orang. Kalau di sini sudah terganggu, kasihan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Baik Pak Arterian dan juga Pak Hadar, kita akan dengarkan tanggapan atau pendapat dari pemirsa. Berita satu ada Pak Suliwan dari DKI Jakarta. Selamat pagi, Pak Suliwan. Pagi, Ibu. Selamat pagi. Langsung dengan tanggapannya Pak Suliwan, ada dari DPR, Bapak Arterian Dahlan di sini, dan juga Komisioner KPU, Bapak Hadar Nafisgumai. Silahkan. Baik, terima kasih. Ya, Pak Suliwan, silahkan langsung dengan tanggapannya, Pak. Baik. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama begini, bahwa komitmen publik terhadap kepentingan demokrasi itu luar biasa. Kami publik, ini sangat respon terhadap kepentingan demokrasi yang adalah instrumen sah demi melihatkan pemerintahan di daerah. Ya, halo. Ya, silahkan Pak Suliwan. Jadi, kalau kemudian kami akan kurang atau tidak mendapat orang yang respon terhadap kepentingan pembangunan, ini tidak benar. Hanya saja sistem. Ya, sistem kita. Sistem terhadap kepentingan politik yang mahal. Yang adalah desain dari partai politik ini yang menyebabkan kendala. Para penguasa di daerah terlalu mudah mempolitisir semua oleh partai politik untuk menguasai ini, kepentingan demokrasi. Belum ada satu produk hukum yang mampu diaplikasikan secara serius dan jujur tentang kepentingan demokrasi. Terlalu mudah, keputusan MK itu adalah salah satu faktor. Dimana membuka ruang kembali kepada inkamban atau pertahanan untuk terlihat dalam persoalan politik ini. Saya sepakat terhadap apa yang disampaikan oleh KTU. KTU tidak punya domain untuk menafsir terlalu jauh tidak bisa. KTU punya domain adalah mendefinisikan. Ya, memang produk hukum kita sudah begitu. Ya, mau hanya bisa untuk membuka ini dua kali. Gak mungkin kalau membuka terus-menerus. Saya tidak sepakat juga apa yang disampaikan oleh anggota DPR, Komisi 2 ya. Kita tergesa-gesa, tapi tidak perlu untuk menyalahkan KTU. KTU sudah sangat tepat. Kalau kemudian mau buka terus, wah bagaimana? Rinsip hukum kita terhadap pemberlakuan hukum yang sama. Gak bisa. Banyak orang mau cenderung. Tapi tidak bisa. Kita rancu. Proses mahar partai politik ini adalah kendala. Atur dulu ini. Bagaimana memahar partai politik terlalu mahal. Proses politik ini dengan biaya politik yang mahal, pasti gold-nya jelas. Kita tidak bisa terhindar dari sebuah kebijakan yang buruk. Karena apa? Kepala daerah yang terpilih akan melakukan sebuah kebijakan juga yang jauh kelir daripada asas demokrasi yang sesungguhnya. Baik, Pak Suliwan. Terima kasih atas partisipasinya dalam dialog kali ini. Selamat pagi, Pak Suliwan dari DKI Jakarta. Ya, mungkin langsung saya tanggapannya. Ini mungkin yang setuju bahwa pendaftaran jangan terus menerus dibuka seperti itu. Dan memang ada produk hukum yang mungkin kurang jelas untuk kepentingan demokrasi. Kita dari Pak Hadar betul. Tapi saya, oke yang pertama tadi, saya ingin menyampaikan ke publik, jadi terkesan kami yang merusak mengacaukan ini, kan begitu. Jadi Pak Arteria dan para pemirsa, yang dibatalkan oleh MK, itu bukan peraturan kami. Jadi bukan yang kami buat. Yang dibatalkan itu pasal yang dibuat DPR. Tentang bahwa kalau ada calon yang punya konflik kepentingan sama peta anak, itu dilarang. Dan itu dicabut pasalnya. Jadi jangan kami yang dikatakan membuat ini. Jadi ini lagi-lagi persoalan undang-undang yang tidak sempurna di mata MK. Kira-kira begitu. Nah, betul. Jadi kita tidak bisa membuka terus pendaftaran. Harus ada kepastian. Nah, undang-undang yang sama juga mengatur. Bahwa kalau nanti ada sengketa, itu harus dibuka ruangnya, dan kita harus hormati. Dan itu panjang sekali. Jadi kalau kita mau buka terus, terus nanti baru selesai ketemu, satu bulan sebelum pengurutan suara, kemudian ada sengketa di situ, itu tidak akan terselesaikan. Ya, Pak Hadar hatinya keberan-keberan menjadi hilang. Problematika mengenai fenomena calon tunggal kepala daerah ini, Anda bisa mengatakan bahwa ini juga sama-sama terjadi karena ketidaksempurnaan sendiri dari undang-undang itu sendiri, sehingga kemudian KP memang harus menjabarkan dengan PKP. Paling tidak, tidak diatur di undang-undang itu, sehingga kami bukalah. Dibuka kesempatan sekali. Tapi kan tidak mungkin kami buka terus. Harus ada kepastian. Baik. Pak Atiria? Ya, jadi saya juga mau merawat. Tadi pembicaraan kita tidak ada ingin membuka terus-menerus. Yang ada, pertama, kita sesuai. S.E.403 itu, tiga hari waktu pendaftaran, tiga hari jendela, dan tiga hari pendaftaran diperpanjang. Begitu tidak diperpanjang, ini yang jadi permasalahannya. Kalau KPU katakan, selesai, tunda di Februari 2017. Kalau kami bilang, jangan terburu-buru dulu. Kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa. Menurut DPR, apakah jalan keluar yang terbaik dengan mengeluarkan PERPU ketika kemudian pemerintah misalnya isi PERPU adalah menegaskan bahwa daerah dengan satu calon kepala daerah bisa kemudian melakukan pemilu? Seperti itu. Iya, kalau ditanya solusi yang terakhir, solusi yang terakhir itu PERPU. Itu terakhir? Iya. Walaupun ada polemik bagaimana masalah kegentingan dan memaksa. Kalau saya katakan, ini genting dan memaksa. Jadi jangan dilihat... Anda setuju bahwa kondisi sekarang genting dan memaksa? Artinya ada setuju untuk memulakan PERPU? Jangan dilihat dari numbering loh. Jadi cuma ada tujuh kabupaten-kota. Pak Hadar masih mereserve. Ada beberapa lagi yang mereka masih verify. Yang head-to-head ini belum tentu bisa jadi nambah nih Pak Hadar ya. Tentu. Nah, yang seperti ini, walaupun jumlahnya cuma satu sekalipun, ya, basisnya adalah daerah. Nah, itu tadi. Undang-undang pilkada tidak berdiri sendiri. Ada yang lebih tinggi lagi, bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik itu hadir. Tata kelola yang hadir gimana? Dibutuhkan seorang kepala daerah. Menimbulkan gejolak ataupun polemik lain di daerah-daerah. Justru tidak ada. Apa yang dipolemikan. Jadi gini loh, terhadap 250 sekian, sudah clear, aman. Yang sisanya ini, orang nggak ada yang mau nyalon lagi kok. Kalau yang satu ini ditetapkan, ya nggak ada masalah. Orang yang lain nggak mau nyalon. Ini kan fatsunnya begitu. Oke, baik. Kecuali ada yang mau nyalon, ditetapkan si A. Enggak, si A aja yang mau nyalon. Oke, baik. Dan sudah siap untuk itu. Kita tahan dulu perbincangan, seperti biasa. Kita ikuti jenis berikut terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.